Intro Baik adik adik di soal kali ini kita diberikan bangun datar ya ini bangun datar gabungan Ada 4 bangun datar kita diminta menentukan luas daerah yang diarsir ya Baik Kita coba bahas satu-satu dulu gambar yang A Saya sisipkan dulu gambarnya ya Baik untuk gambar yang pertama ini ada 2 buah lingkaran lingkaran besar dan lingkaran kecil Dimana lingkaran yang kecil ini memotong lingkaran besar Untuk jari-jari lingkaran besar saya tulis RB ya itu sama dengan 3 meter Kemudian jari-jari lingkaran kecil RK sama dengan 2 meter Sehingga untuk luas yang diarsir itu bisa dihitung dengan cara mengurangkan luas lingkaran besar dikurangi luas lingkaran kecil Rumusnya sama ya PR kuadrat ya dikurangi PR kuadrat Tapi R yang digunakan beda kalau yang besar RB kalau yang kecil RK Karena ini tidak ada yang bisa dibagi 7 maka V yang digunakan adalah 3,14 ya 3,14 dikali 3 kuadrat Kemudian dikurangi 3,14 dikali 2 kuadrat Ya menggunakan sifat distributif pada perkalian ini ada bilangan yang sama 3,14 sama kita keluarkan Kemudian kita kurung buka yang disini sisanya 3 pangkat 2 itu 9 dikurangi 2 pangkat 2 itu 4 ya Sehingga ini menghasilkan 3,14 Dikali 9 kurangi 4 itu 5 Nah hasilnya adalah 15,7 cm persegi Itu tadi luas dari bangun pertama Sekarang kita menuju ke bangun kedua Pada bangun kedua ini terdiri dari 2 bangun ya Ini di jumlah tidak ada yang mengurangkan Karena keduanya diarsir Ini adalah bangun setengah lingkaran Sedangkan ini adalah bangun segitiga Nah kita ambil informasinya yuk Untuk setengah lingkaran jari-jarinya itu 6 Maaf diameternya yang 6 meter Kemudian jari-jarinya berarti 6 dibagi 2 Sama dengan 3 meter Sedangkan Kemudian untuk segitiganya memiliki alas Ya ini karena Alasnya itu sama dengan diameter Jadi 6 cm Kemudian tingginya itu Eh maaf 6 meter ini 6 meter dan tingginya itu 7 meter Nah kemudian untuk luasnya sendiri Berarti Luas setengah lingkaran ditambah Luas segitiga Luas setengah lingkarannya itu P R kuadrat Ditambah luas segitiga setengah Kali alas kali tinggi P nya kita gunakan 3,14 Karena jari-jarinya 3 Kali 3 pangkat 2 Ditambah Setengah kali 6 Kali 7 Nah 6 dengan 2 Boleh kita coret Ya ini jadi 2 Kemudian 3,14 Dikalikan 9 itu 14,13 Ditambahkan 2 kali 7 itu 14 Maka luas bangun tersebut itu 28,13 Baik kita lanjut ke bangun yang ketiga Untuk bangun yang ketiga ini Nanti ada 4 bangun ya Ini bangun yang pertama Ini yang kedua Ini yang ketiga Ini yang keempat Untuk bangun yang ketiga dan keempat ini Ukurannya sama ya Oke kita Oke kita tulis informasinya ya Dari bangun 1 Dia kan bentuknya adalah Persegi panjang Dengan ukuran panjang Ukuran panjangnya Sama dengan 15 cm Kemudian ukuran lebarnya 12 cm Maka luas bangun 1 Sama dengan P Kali L Sama dengan 15 Dikali 12 Hasilnya adalah Berapa ini 6 kali 3 180 cm Persegi Kemudian kita ke bangun 2 Bangun 2 ini Bentuknya setengah lingkaran ya Dengan ukuran diameter 12 cm Maka jari-jarinya 6 cm Ya sehingga luas Dari bangun kedua Rumusnya TR Kuadrat Dibagi 2 Karena setengah ya P yang kita gunakan 3,14 Dengan jari-jari 6 cm 6 kali 6 Dibagi 2 Ini boleh kita coret dulu Seperti ini Jadi tinggal 3,14 Kali 12 Hasilnya adalah 37,68 8 cm Persegi Ya bangun 2 Sudah kita ketemukan Sekarang bangun 3 Dan 4 Untuk bangun 3 Dan 4 Itu ukurannya Sama ya Jadi setengah lingkaran Dengan setengah lingkaran Sehingga akan menjadi Satu lingkaran ya Bila kita gabungkan Menjadi satu Lingkaran Baik Dengan diameter 6 cm Dan jari-jarinya Berarti 3 cm Maka luas Bangun Ketiga itu V R Kuadrat Satu lingkaran penuh Dengan V nya 3,14 Dengan jari-jari 3 kali 3 Sama dengan 3,14 Dikalikan 9 Hasilnya 28,26 6 cm Persegi Oke kita lanjut ke Luas yang diarsir Luas yang diarsir Itu berarti Luas 1 Ditambah Luas 2 Dikurangi Luas 3 dan 4 Saya jadikan 1 ya Luas 3 Gitu saja Nah luas 1 tadi Luasnya adalah 180 Sedangkan luas 2 itu 37,68 Dikurangi Luas 3 28,26 Sama dengan 245,94 cm Persegi Baik itu tadi Luas daerah Luas bangun yang ketiga Sekarang kita menuju Gambar keempat ya Baik Di Baik di gambar keempat ini Ya itu Bangunnya adalah Seperempat lingkaran Dikurangi Segitiga ya Ini adalah luas Tembereng ya Luas diarsir Sama dengan Luas Seperempat Lingkaran Dikurangi Luas segitiga Seperempat lingkaran Berarti Seperempat Dikali PR Kuadrat Dengan P Jari-jarinya kan 7 Berarti P nya itu 22 Per 7 Kali 7 Kali 7 Dikurangi Setengah Kali 7 Pangkat 2 7 kali 7 aja ya Biar gak bingung Oke Sama dengan Ini bisa kita coret ya Ini dengan ini Kita coret Kemudian ini Dengan ini 11 Yang ini 2 Berarti Menyisakan 77 11 kali 7 77 Per 2 Dikurangi 7 kali 7 49 49 kali 1 49 Per 2 Sama dengan 7 dikurangi 9 itu 2 7 dikurangi 4 itu 3 Berarti 32 Per 2 Sama dengan 16 cm Per Segi Itu tadi Luas bangun yang Keempat Terima kasih Sampai jumpa di video